Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Buji syukur atas kehadiran Umur S.W.T. yang telah melimpakan segala rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat nikmati anugerah terhindarnya berupa kecehatan dan kebahagiaan Selamat sore dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada jujur Nabi Besar kita Muhammad S.W.T. yang telah menunjukkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terbenderam seperti saat ini yang terhormat kepada Ibu Direktu Politeksi yang bermas-belumas yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi berdiri dan berbahagia S.W.T. yang menyampaikan pidato yang bertemakan perawat profesional seorang perawat yang profesional dan dapat menolong sesama dengan tulis dan ikhlas tanpa panggir maka dari itu saya mencoba untuk menunjukkan ilmu di atas demik perawatan agar bisa menjadi perawat yang sukses profesional, mandiri dan beribawa jadi perawat yang profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya peran perawat dan fungsi perawat sebagai pemberian asuhan keperawatan peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia dan dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai selanjutnya perawat akan menjadi sukses jika memang mencintai negaranya karena dengan mencintai negara berarti mencintai orang-orang yang ada di negara itu seperti inilahnya Pancasila kenapa saya bilang seperti Pancasila karena nilai-nilai yang tergantung di dalam Pancasila dapat membangun semangat ruang saya supaya menjadi orang yang sukses dan beribawa demikian lebih datang singkat yang dapat saya sampaikan kita kesepatan kali ini dengan penurah harapan semoga kita semua dapat menggir intisari dari pembahasan tersebut lebih dan kurang setnya saya memaaf Wassalamualaikum Wr Wb